Hari ini gue akan membahas sebuah bone conduction dari brand Klatre. Ini adalah Klatre LS1. Bone conduction ini salah satu bone conduction yang menurut gue cukup spesial dari sepanjang gue mencoba beberapa bone conduction yang udah sempet gue upload di channel ini. Harganya ini tuh berada di antara Halo Pure Free dan juga Shox Open Run. Ketika review ini dibuat, ini dijual di harga 1,7 jutaan. Dan dia sudah di cover garansi resmi 2 tahun oleh PT. Gem. Kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Jadi, disini gue akan membahas apa yang ditawarkan dari Klatre LS1 ini, kelebihan dan kekurangannya, dan pastinya gue juga mencoba meng-compare dengan Shox Open Run dan juga Halo Pure Free. Jadi, seperti biasa, gue akan bahas dari sisi desain dan build quality-nya. Ini dimana kalau dari sisi desain, gue ngerasa dia mempunyai desain sporty tapi cukup elegan ya. Kemudian, build quality-nya disini juga terbilang bagus. Dia sudah sekelas dengan Shox Open Run dan juga Halo Pure Free. Jadi, untuk harga di antara 1,7 jutaan dari sisi build quality dan desain, gue nggak ada masalah dan bahkan gue cukup suka dengan desain dari Klatre ini. Kemudian, untuk layout-nya sendiri, dia mirip sama seperti para pesaingnya. Yang dimulai dari tombolnya, dia ada 3 tombol utama. Yang dimana 2 tombol berada di sisi bagian kanan atas. Kedua tombol ini berfungsi sebagai switch power on-off dan juga sebagai tombol volume. Dan juga ada satu buah di sisi bagian depan kiri untuk mengakses beberapa touch control ya. Mulai dari play pause, next or previews, dan lain sebagainya. Kalian tinggal melihat aja komen dari Klatre LS1 ini ada lengkap di buku manualnya. Untuk spesifikasinya, sayangnya di sini memang nggak ada yang spesial dari Klatre LS1 ini. Atau bisa gue bilang kalau kalian spec-minded, mungkin Halo Pure Free lebih baik secara spec-nya. Karena misalkan dari Bluetooth-nya, dia hanya dilengkapi dengan kodek SBC dan AAC. Sedangkan untuk Halo Pure Free sudah dilengkapi dengan kodek Qualcomm aptX. Meskipun untuk kesehariannya, gue sih nggak merasakan hal yang berbeda baik dari SBC AAC maupun dari Qualcomm aptX. Tapi di atas kertas, memang aptX pasti satu step lebih baik dibandingkan kodek SBC dan AAC yang ada di Klatre LS1 ini. Untungnya secara performance untuk Bluetooth-nya, gue nggak mengalami adanya masalah. Mulai dari latency yang terbilang baik ketika kalian pakai untuk nonton YouTube atau nonton Netflix. Untuk dialognya nggak merasa tertinggal dan gue ngerasa nyaman menggunakan LS1 ini. Kemudian untuk kestabilan koneksinya juga di sini terbilang baik. Baik, gue hampir tidak merasakan adanya gejala putus-putus. Baik ketika gue menggunakan di jarak yang dekat maupun hingga jarak 10 meter. Masih aman, nggak ada masalah sama sekali. Hanya satu kekurangan utama yang nggak ada di LS1 ini. Yaitu adalah Multipoint Connection. Yang dimana di Halo Pure Free kalian bisa mengkoneksikan kedua device secara bersamaan. Dan untuk Klatre LS1 ini sayangnya belum bisa ya. Padahal itu salah satu fitur yang menurut gue sih cukup berguna ketika kalian menggunakan sebuah Bond Conduction. Kemudian untuk mikrofonnya dilengkapi dengan teknologi ANC dan dilengkapi dengan dua buah mikrofon. Untuk kualitasnya kita tes aja ya langsung kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah sampel kualitas microphone Klatre LS1 ini. Seperti yang udah gue mention, dilengkapi dengan teknologi ANC. Tapi sekarang gue lagi pakai di ruangan indoor di tempat yang sepi. Dan sekarang gue akan coba muter sound sample public noise ya. Jadi kalian juga ada gambar ketika kalian menggunakan ini di public space. Sekarang gue udah muter nih sound sample dari public noise ya. Jadi gue rasa ketika gue mendengarkan hasil dari Klatre ini, dia bisa berhasil mereduce suara noise-nya ini sehingga gak tembus ke kalian. Dan suara gue masih terdengar cukup jelas. Tapi gimana menurut kalian? Apakah suara dari mikrofon ini baik atau enggak? Tinggal kalian lihat sendiri aja ya secara langsung. Jadi seperti ini kurang lebih kualitas mikrofon Klatre LS1 ini. Sekarang kita balik lagi yuk ke reviewnya. Oke selanjutnya, untuk IP ratingnya sendiri dilengkapi dengan sertifikasi IP55 Splash Proof dan Dust Proof ya. Dia belum fully waterproof. Jadi kalau kalian hanya pakai Klatre ini untuk olahraga, terkena keringat, ataupun ciparatan air hujan, masih aman selama kalian gak nyemplungin ke dalam air. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sisi fitting-nya, di antara ketiga Bound Conduction ini, Klatre LS1 ini yang paling comfort di telinga gue. Kenapa gue bilang kalau paling comfort? Karena ketika gue menggunakan Klatre LS1 ini, gue bisa fleksibel mengatur bagian belakangnya ini dengan enak ya. Jadi misalkan gue pengen senderan, gue tinggal menurunkan yang bagian belakangnya ini dan gue tetap bisa menggunakan Bound Conduction ini sambil senderan. Jadi gak mengganggu untuk bagian belakangnya dan juga ketika gue pengen mendapatkan volume yang lebih kenceng, gue tinggal naikin lagi dan dia akan lebih dekat Bound Conduction-nya ke telinga gue sehingga gue bisa mendapatkan suara yang lebih kenceng. Jadi, untuk pengaturan belakangnya ini, di telinga gue ini, gue ngerasa ini enak ya dibandingkan yang lainnya, yang dimana gak bisa gue adjust seperti di Klatre LS1 ini dan juga ketika gue menggunakan Bound Conduction ini selama 2 jam, gue gak merasakan adanya hal yang mengganggu atau sakit di telinga gue. Jadi, di antara ketiganya, Klatre LS1 ini yang paling nyaman disusul dengan Shox Open Run untuk telinga gue. Kemudian untuk daya tahan baterai sendiri, dia diklaim bisa bertahan hingga 8 jam dan dia sudah mensupport quick charging. Dia diklaim untuk 10 menit nge-charge bisa bertahan hingga 2 jam playtime. Untuk nge-charge sampai full, dia membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Oke, jadi itu aja ya kalau kita bahas dari sisi fitur atau spek yang dimiliki dari Klatre LS1 ini. Jadi, yang terakhir gue akan bahas sound quality dari Klatre LS1 ini dan juga disini gue sudah meng-compare atau mencoba dengan 2 Bound Conduction yang gue suka ya. Salah satunya Shox Open Run dan juga Halo Pure Free. Jadi, seperti biasa untuk sound quality itu sifatnya subjektif ya. Apa yang akan gue share disini murni pendapat dan selera dari gue pribadi? Jadi, dimulai dari karakter Klatre LS1 ini yang menurut gue ketika pertama gue mendengarkan Bound Conduction ini, gue cukup surprise ya. Ternyata ada sebuah Bound Conduction yang bisa menghasilkan suara yang menurut gue sih berbeda dibandingkan Bound Conduction pada umumnya. Karena dia cukup musikal ya, atau bisa gue bilang bahkan ini terlalu musik-sentrik yang biasanya Bound Conduction itu lebih ke vokal-sentrik ya. Karena biasanya orang menggunakan Bound Conduction itu buat dengerin podcast, atau misalkan dipakai meeting, ketika pakai olahraga, mungkin sesekali akan kalian pakai buat mendengarkan lagu. Tapi untuk Klatre LS1 ini, gue rasa karakternya sangat-sangat musikal. Dia mempunyai tuning-nya yang slightly ke arah V-shape. Kalau kalian bandingkan Klatre LS1 ini dengan Halo Pure Free, salah satu Bound Conduction yang secara price performance-nya bisa gue bilang yang terbaik mungkin dari sisi fitur dan harga yang ditawarkan. Klatre LS1 ini dari sisi sound quality lebih baik menurut selera gue. Dia mempunyai detail extension treble yang jauh lebih baik, clarity-nya juga gue ngerasa di sini lebih bagus dibandingkan Halo Pure Free. Kemudian untuk Shox Open Run, gue ngerasa ada plus-minus di antara keduanya, yang dimana untuk Open Run, dia bisa menghasilkan vokal yang lebih forward, lebih jelas, lebih clear. Di sisi lain, Klatre mempunyai vokal yang lebih natural, dengan treble extension yang lebih berasa dan lebih dinamis. Tapi untuk keduanya, dari sisi sound quality gue ngerasa seimbang hanya masalah selera lah yang menentukan mana yang lebih baik di antara keduanya. Dan Klatre ini mempunyai satu kekurangan dibandingkan Halo Pure Free maupun Shox Open Run, yaitu di bagian power-nya. Yang dimana untuk power di Klatre LS1 ini yang paling kecil dibandingkan Halo Pure Free maupun Shox Open Run. Sebagai patokan, ketika gue menggunakan power 100% di Klatre LS1 ini, di Halo Pure Free gue mungkin bisa menyamai dengan volume sekitar 70% atau 80%. Begitupun dengan Shox Open Run hanya membutuhkan power sekitar 70% atau 80%. Yang dimana gue rasa ini akan menjadi kekurangan ya bagi kalian yang memang mencari bone conduction dan kalian suka menggunakan bone conduction di tempat umum. Mungkin solusinya kalian harus menggunakan penyumpal telinga yang sudah disediakan sama Klatre-nya supaya lebih kedap untuk suara sekitar dan kalian bisa menikmati sound quality yang dihasilkan Klatre LS1 ini. Tapi kalau buat gue, ketika gue menggunakan bone conduction, gue hampir tidak pernah menggunakan penyutup telinga tersebut. Karena kelebihan bone conduction ini adalah gue bisa mendengarkan suara sekitar dengan jelas, tapi gue tetap ada background musik yang menemani kegiatan gue seharian. Dan ketika gue coba di tempat umum atau di open space, Klatre LS1 ini memang suaranya akan menjadi samar even di volume 100%. Jadi kesimpulannya gimana? Menurut gue Klatre LS1 ini dari sisi sound quality adalah salah satu bone conduction terbaik yang pernah gue tes dan dia lebih ke musik sentrik dibandingkan para pesaingnya. Mungkin kalau kalian tipikal orang yang pengen mencari bone conduction dan kalian pengen pakai bone conduction ini 80% untuk mendengarkan musik, menemani kegiatan kalian bekerja, dipakai di indoor, Klatre LS1 ini akan sangat gue rekomendasikan buat kalian pilih dibandingkan para pesaingnya. Tapi kalau kalian lebih sering menggunakan bone conduction di outdoor dengan sound quality yang bagus dan juga kalian nggak terlalu masalah dengan budget, gue akan tetap merekomendasikan Shox Open Run untuk all around bone conduction. Karena dari sisi sound quality-nya oke, dari sisi fiturnya pun gue rasa cukup lah meskipun dia bukanlah yang terbaik. Tapi kalau kalian pengen mencari price performance bone conduction dari sisi fitur, dari sisi sound quality dengan harga yang paling affordable, tetap Halo Pure Free mempunyai segmennya sendiri yang dimana dia mempunyai harga paling terjangkau dengan fitur paling komplit yang dimiliki bone conduction di antara ketiga bone conduction yang gue sebut di video ini. Jadi kalian bisa menentukan mana yang kira-kira cocok buat kebutuhan kalian. Paling itu aja ya yang bisa gue share dari pengalaman gue menggunakan Cluttery LS1 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah ada di deskripsi di bawah. Tinggalkan kalian nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.